Untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida di udara, perusahaan asal Denmark menciptakan lampu canggih. Lampu yang dapat diatur tingkat kecerahannya ini, diakini mampu mengurangi emisi gas karbon dan juga mengurangi penggunaan listrik hingga 85%. Perusahaan Denmark Doll telah mengembangkan lampu jalanan canggih. Lampu terbaru ini dapat menyala lebih terang ketika orang atau mobil mendekat dan meredup ketika mobil tersebut sudah lewat. Lampu yang bertenaga matahari dan angin ini dipercaya dapat mengurangi emisi gas karbon dioksida di udara. Sekitar 20% emisi gas karbon dipercaya berasal dari penggunaan lampu jalan raya. Lampu-lampu ini mulai diuji cobakan di pinggiran kota Kopenhagen, Denmark. Dimonitor melalui laboratorium canggih, lampu jalanan ini dapat diatur tingkat kecerahan dan juga kondisinya. Kita telah menginstall 9 km of streets. Kita telah mempunyai 280 masts dipercaya di sini. Kita telah mempunyai 50 solusi berbeda. Kita telah mempunyai 10 sistem penggunaan yang berbeda. Dan kita telah mempunyai banyak sensor dan kondisinya di luar di ruang jalan raya. 18 perusahaan lampu dunia turut berpartisipasi dalam proyek ini. Termasuk raksasa lampu asal Belanda, Philips. Dengan pemasangan lampu canggih ini, pemerintah kota dapat menghemat pembayaran lampu jalan sebanyak 85%. Tak hanya itu, Kopenhagen juga bisa menjadi kota yang bebas karbon dioksida pada 2025 mendatang. Terima kasih telah menonton!